5 Fakta Kegarangan Suku Nias Bangsa Separta Asli Indonesia Yang Mendunia Suku Nias adalah salah satu suku asli Indonesia yang masih mempertahankan adat dan budayanya di era modern seperti sekarang. Penduduk yang hidup di Pulau Nias ini menjalani kehidupannya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang agar tradisi tidak hilang dimakan oleh zaman dan juga modernisasi. Penduduk di Pulau Nias dikenal akar budaya berperangnya atau dalam situlah yang lebih keren adalah warior mirip seperti kaum Separta dan Mongol. Di masa lalu, para Nias warior berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan juga harga diri kelompoknya hingga perang yang besar kerap terjadi. Berikut 5 fakta kegarangan suku Nias yang kerap dijuluki sebagai bangsa Separta asli Indonesia seperti yang dikutip dari bombastis.com 1. Bertarung Sudah Mendarah Daging Catatan paling tua tentang kebudayaan yang ada di Pulau Nias dilakukan oleh pedagang dari Persia. Perdagangan ini datang di kawasan Nias sekitar tahun 851 Masehi untuk menjalin kerjasama dengan penduduk lokal yang memiliki banyak sekali kerajinan dalam bentuk perhiasan maupun dalam bentuk kain. Dan Tanun yang memukau, pedagang dari Persia yang datang pada abad ke-9 ini mengatakan bahwa penduduk di Nias sangat menjunjung tinggi budayanya. Mereka dikenal sangat kreatif meski dalam beberapa hal suku Nias kuno dianggap agak mengerikan, mereka memiliki kebudayaan mengayau atau berburu kepala manusia untuk keperluan ritual. Mereka melakukan pemberuan itu dengan bertarung secara sengit 2. Harga diri yang sangat tinggi melebihi apapun, harga diri dari suku Nias di masa lalu sangatlah tinggi. Mereka akan melakukan pertarungan dengan sepenuh jiwa jika merasa dilecehkan di masa lalu. Para marga atau desa di kawasan Pulau Nias kerap melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah dan juga kehormatan dari suatu desa atau marga. Kebiasaan berperang yang dilakukan oleh masyarakat Nias kuno sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak budaya Megalitikum hadir 13.000 tahun yang lalu. Penduduk di Pulau Nias sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan. Budaya warrior di kawasan ini terus tumbuh hingga akhirnya lenyap perlahan-lahan. 3. Perbudakan dan mempertahankan wilayah Selain untuk menjaga harga diri dari marga ataupun desa, budaya bertarung yang dilakukan oleh suku Nias juga dilakukan untuk mempertahankan warga di masa lalu. Perbudakan banyak sekali terjadi di kawasan Sumatera bagian utara. Orang-orang yang berasal dari kawasan Pulau Nias kerap ditangkap lalu dibawa ke Aceh atau Padang untuk dijual. Demi menjaga keberlangsungan hidup, orang-orang di Pulau Nias akhirnya melakukan perlawanan terhadap menyusu. Mereka tidak segan akan melakukan perang jikalau situasi menjadi buruk dan banyak warga dari desanya diculik untuk dijadikan budak. 4. Wilayah Paling Susah Dijinakan di Indonesia Barangkali kawasan Pulau Nias lebih kecil ketimbang wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera. Namun, kawasan ini adalah kawasan paling susah dijinakan oleh Belanda selama melakukan kolonialisasi di Indonesia, setidaknya selama ratusan tahun berada di pulau ini. Belanda baru mampu menjinakan Nias dan memaksakan kekuatannya pada tahun 1914 penduduk di kawasan Nias bertarung habis-habisan dengan Belanda di masa lalu, selama puluhan tahun. Belanda tak bisa masuk terlalu dalam karena pasti akan diserang oleh para warrior yang siapa mempertarungkan apa saja untuk suku dan desanya. Kawasan Pulau Nias adalah neraka bagi Belanda karena kebudayaan bertarungnya yang mengagumkan sekaligus mengerikan. 5. Kebudayaan bertarung di era modern Di era modern seperti sekarang, peperangan yang dilakukan oleh warrior atau kesatria tentu sudah tidak ada lagi. Orang di Nias tidak melakukan lagi apa yang namanya berburu musuh lalu mempersembahkan kepalanya pada pemimpin. Perang yang terjadi di masa lalu akhirnya diubah menjadi sebentuk tarian perang yang diberi nama dengan Voluaya. Voluaya dilakukan oleh pemuda lengkap dengan atribut perang tradisional. Anak-anak kecil juga didandangi untuk terlibat langsung. Orang di Nias ingin budaya berperang ini tetap ada dan anak muda dari generasi baru tetap melakukan budaya ini sampai kapanpun. Kehilangan budaya bertarung adalah bencana besar bagi para penduduk yang tinggal di Pulau Nias. Demikianlah 5 fakta kegarangan dari suku Nias yang merupakan bangsa petarung asli Indonesia. Mereka tak tahu banyak sepatah yang berjuang tanpa henti dengan nyawa sebagai taruhannya. Anjwai pernah datang ke Pulau Nias. Terima kasih telah menonton!